Masih bersama kami di Apakabar Indonesia Malam. Pemirsa tinggal menghitung hari. Debat calon wakil presiden akan digelar di Jakarta. Bagaimana persiapan masing-masing kandidat menyiapkan bahan perdebatan atau bahan untuk menjawab pertanyaan? Siapakah paling unggul dan memiliki jawaban memikat? Apakah paslon nomor 1, paslon nomor urut 2, atau paslon nomor urut 3? Tidak terasa pemilihan presiden sudah di ujung mata. Agenda kampanye pasangan Capres dan Jawa Pres pun sudah berjalan berkeliling kota besar hingga pelosok negeri di tanah air. Masing-masing calon presiden banyak menerima masukan dari masyarakat. Mulai dari daftar pengangguran karena terbatasnya lapangan pekerjaan, potret kemiskinan, dan ketimpangan yang terjadi di masyarakat. Dapatkah Capres dan Jawa Pres mencarikan jalan keluar untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat? Setelah tiga Capres berdebat soal visi dan misi serta hukum pada pekan lalu, kini giliran calon wakil presiden yang akan tampil di hadapan publik, ikut serta berdebat di hadapan panelis dan para pendukung. Tidak hanya itu, ketiga Cawa Pres pun dapat saling menanggapi ide dan gagasan masing-masing. Inilah waktu yang ditunggu-tunggu. Perang gagasan dan tanggapan hingga adu argumen dari para pendamping yang akan dinilai langsung oleh para pemilih. Seberapa siapkah para kandidat Cawa Pres menghadapi debat Cawa Pres yang akan dikelar pada hari Jumat 22 Desember di Jakarta Convention Center nanti? Muhaimin Iskandar menyatakan siap menghadapi debat nanti, terutama dengan membaca ulang visi-visi amin. Soal bocoran sektor ekonomi apa yang perlu dibenahi, Muhaimin enggan menjawabnya, biar nanti saja dijabarkan ketiga debat. Ya, yang saya persiapkan membaca-baca lagi semua visi-visi amin, terutama konsentrasi di bidang ekonomi, di mana prosentase visi-visi amin bidang ekonomi itu lebih dari 60 persen dari buku visi-visi itu adalah ekonomi. Nah, tentu ini pekerjaan yang harus serius karena memilah-milah dengan 6 jemaah itu, itu harus kita pilih-pilih mana yang fokus dari visi-visi amin itu. Persiapanya hanya di situ. Menurut Gus Imin, di sektor ekonomi mana yang harus dibutuhkan perubahan, Gus? Ya, jangan diamakan sekarang, nanti debatnya jadi sekarang. Tim Kampanye Nasional Pasangan Nomor Urut 2, Nusron Wahid, mengatakan calon wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka sangat siap menghadapi debat cawapres. Bahkan, ia telah siap sejak debat pertama. Tidak ada persiapan khusus untuk pasangan nomor urut 2. Nusron mengatakan hanya perlu kesiapan makan yang enak, tidur yang nyenyak, dan ketawa yang banyak. Oh, debat sudah sangat siap. Oh, debat pertama aja sudah siap, apalagi debat kedua. Debat pertama itu kan jatahnya cawapres. Itu aja beliau siap. Apalagi ini debat kedua yang jatahnya cawapres. Sudah sangat siap. Ada persiapan khusus? Persiapan khusus ada. Mungkin di training siapa gitu, Pak? Tidak ada training-trainingan. Pokoknya persiapannya makan yang enak, tidur yang nyenyak, ketawa yang banyak. Usai menghadiri dialog diaspora dengan warga NTT di Jakarta, cawapres nomor urut 3, Mahfud MD, telah matang mempersiapkan debat cawapres. Bahkan, ia akan melontarkan pertanyaan secara spontan seputar perkembangan informasi di media masa. Mengenai lawan debatnya, memiliki latar belakang pengusaha dan menguasai digital marketing, Mahfud Enggan berkomentar. Pokoknya, siap katanya. Tidak ada belajar ekonomi prof, apakah termasuk persiapannya salah satunya? Ya, baca-baca soal ekonomi gitu kan, baca di koran tiap hari ada. Tidak harus khusus membaca gitu di koran. Oh ini bicara apa ini, oh ini infrastruktur, oh ini ekonomi, oh ini soal suku bunga, ini soal inflasi, itu kan tiap hari ada di koran. Tidak akan menghadapi Mas Gibran yang latar belakangnya pengusaha dan besok temanya ekonomi digital dan sebagainya. Pak Mahfud melihat Mas Gibran sosok yang gimana untuk debat besok? Tidak tahu. Soal ekonomi, ini kan tadi... Pokoknya saya siap, saya tidak harus tahu dia sosok bagaimana. Ada pun tema debat kali ini seputar ekonomi kerakyatan dan digital, keuangan, investasi, pajak, perdagangan, pengelolaan APBN dan APBD, serta infrastruktur dan seputar perkotaan. Akankah ada pertanyaan mendohok atau gestur tubuh yang membuat gemas? Kita saksikan saja debat Cawapres Jumat 22 Desember 2023 nanti. Tim TV One mengabarkan.